Dalam rangka menyambut pertemuan kerjasama antarnegara G20 yang akan diadakan di Bali bulan November 2022 mendatang, baru-baru ini sebuah forum Bisnis Indonesia dan Amerika diselenggarakan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota New York. Para pebisnis Indonesia mempromosikan agenda global ekonomi dan perdagangan dengan mekanisme keuangan untuk mentransisikan dunia menjadi green energy. Sementara pebisnis Amerika khususnya dari Kota New York menjajaki kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Acara yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau CADIN ini dihadiri oleh sekitar 100 pebisnis dari berbagai bidang, mulai dari energi, investasi hingga gerai supermarket. Ini sion pertama dari kadinden B20 di Amerika, jadi kami mulai di New York City, ada lebih dari 25 delegasi yang ikut berserta. Ini kami pada tujuan daripada GoCyo kali ini adalah untuk mensosialisasikan Ajam B20 Summit yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 13 dan 14 November. I think the event is wonderful, it was really eye-opening and intriguing and I really appreciate being invited by the Consul General of Indonesia and we met some wonderful people, business people as well as government officials and I'm very grateful and it was eye-opening, intriguing. I learned many new things about Indonesia and the possibilities and I look forward to learning even more. Business 20 atau B20 adalah forum dialog resmi G20 bersama komunitas global. Sejak didirikan pada tahun 2010, jumlah delegasi B20 telah mencapai seribu pebisnis dari seluruh anggota negara-negara G20, termasuk para eksekutif dari berbagai perusahaan multinasional. Ini, this is just to start. Ini kan our first initial roadshow yang kita lakukan untuk ke Amerika, dan di sekarang New York, lalu ke Washington DC. Habis itu kita akan ke Kanada, kita akan ke Ottawa. Tapi kita juga akan lakukan roadshow terhadap all the G20 countries yang ini. Tapi di luar G20 countries juga kita mengajak countries yang lain. Jadi this is part of the roadshow yang akan kita jalankan terus, mengundang para CEO, para investors, untuk datang melihat Indonesia. Bersyukur, kegiatan forum bisnis B20 itu berjalan dengan sangat lancar dan aman, dan termasuk target audience yang kita inginkan terwujud, tercapai, meskipun persiapannya relatif sangat pendek. Dari kota New York, tim B20 Indonesia melanjutkan diskusi forum bisnis ke kota Washington DC. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York.